Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipe, pasal 4. Bersuka citalah selalu di dalam Tuhan. Saudara-saudara seiman yang saya kasihi, saya rindu kepada saudara sekalian. Sebab saudaralah kegembiraan saya dan pahala pekerjaan saya, sahabat-sahabat yang saya kasihi. Tetaplah setia kepada Tuhan. Dan sekarang kepada Eodia dan Sintihe, saya mohon supaya dengan pertolongan Tuhan berhenti bertengkar. Berbaiklah kembali. Saya minta kepada saudara, teman sekerjaku yang sejati, untuk menolong wanita-wanita ini. Sebab mereka bekerja sama dengan saya, bahu-membahu dalam mengabarkan berita kesukaan kepada orang lain. Dan mereka juga bekerja dengan rekan-rekan saya yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersuka citalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bersuka citalah. Biarlah semua orang melihat bahwa apapun yang saudara lakukan, saudara tidak mementingkan diri sendiri. Ingatlah, Tuhan akan segera datang. Janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah, dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Bila saudara melakukan hal-hal ini, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram, sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Amalkanlah hal-hal yang telah saudara pelajari dari saya, dan dari perbuatan saya, dan Allah, sumber sejahtera, akan beserta dengan saudara. Betapa besar rasa syukur dan pujian saya kepada Tuhan karena saudara menolong saya lagi. Saya tahu, sejak dulu saudara ingin sekali mengirimkan sesuatu untuk saya, tetapi saudara tidak mendapat kesempatan. Saya mengatakan ini bukan karena saya dalam kekurangan, sebab saya telah belajar tetap bersuka cita, baik saya memiliki banyak maupun sedikit. Saya dapat hidup seadanya. Saya telah mempelajari rahasia untuk merasa puas dalam segala keadaan, baik kenyang atau lapar, baik berkelebihan atau berkekurangan. Sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Namun, saudara telah melakukan hal yang baik dengan menolong saya dalam kesukaran saya sekarang ini. Seperti saudara maklum, ketika pertama kali saya memberitakan Injil kepada saudara, lalu meninggalkan Makedonia, serta meneruskan perjalanan saya, hanya saudara di Filipi yang menjadi sekutu saya dalam hal memberi dan hal menerima. Tidak ada jemaat lain yang berbuat demikian. Bahkan, ketika saya berada di Thessalonica, saudara mengirimkan bantuan dua kali. Tetapi, meskipun saya menghargai pemberian itu, yang paling menyukakan hati saya ialah pahala yang akan saudara terima atas kebaikan itu. Pada waktu ini, saya mempunyai semua yang saya butuhkan, bahkan lebih. Secara berkelimpahan, saya menerima pemberian saudara melalui Epafroditus. Pemberian itu merupakan suatu persembahan harum yang sangat menyenangkan hati Allah. Tuhan yang maha kaya dan maha mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara. Karena yang telah dilakukan Kristus Yesus bagi kita, dimuliakanlah kiranya Allah, Bapak kita, untuk selama-lamanya. Amin. Salam saya kepada semua orang Kristen di sana. Saudara-saudara seiman yang berada bersama dengan saya juga mengirimkan salam. Terima juga lah salam dari semua orang Kristen di sini, terutama mereka yang bekerja di Istana Kaisar. Semoga berkat Tuhan kita, Yesus Kristus, dilimpahkan ke atas roh saudara sekalian.